Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini kami mau sama-sama belajar kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amen. Oke, di hari ini kita akan belajar di pembelajaran 12 yaitu manusia baru selalu ingin berdamai. Nah, teman-teman tahu enggak sih artinya manusia baru? Tahu enggak artinya manusia baru? Oke, sebelumnya mungkin kita mau baca dulu dari 2 Korintus 5. Yuk kita baca dulu di 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 19. Boleh lihat di layar juga ada. Mis akan bacakan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20 dan 21 kita baca sekalian ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dari ayat yang tadi kita baca teman-teman, kita bisa melihat bahwa Allah itu sudah mendamaikan kita. Mendamaikan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Korban Kristus itu menjadikan kita lahir baru. Tadi dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah ciptaan baru. Jadi ciptaan baru itu apa? Hidup kita yang penuh dengan dosa digantikan dengan kehidupan yang baru dari Kristus. Jadi semua nih. Jadi ketika kita belum percaya Tuhan, kita ini seperti pabrik dosa. Kita punya pabrik namanya pabrik dosa. Setiap hari kerjaannya cuma bikin dosa, bikin dosa, bikin dosa, bikin dosa. Makanya ada orang bilang, aku itu ya pengen lakuin yang baik. Tapi yang jahat yang kulakukan terus. Aku ingin menolong orang. Tapi yang terjadi seringkali aku justru menyakiti orang lain. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Tadi yang pabrik dosa atau kecenderungan kita untuk berbuat dosa itu dimatikan oleh Tuhan. Sehingga apa? Tuhan memberikan sifat-sifat yang baru, tabiat yang baru. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Hidupnya berubah, jadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu adalah ciptaan baru. Tadi kita sudah melihat bahwa dari firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan Yesus itu sudah mendamaikan kita dengan Tuhan. Ingat, ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dia dihukum oleh Tuhan. Hubungan dengan Tuhan jadi putus. Tidak lagi bisa bersekutu. Karena apa? Awalnya dulu ketika manusia belum jatuh dalam dosa, Tuhan dan manusia itu bisa bersekutu dengan baik. Bisa dengar suara Tuhan, bisa ketemu dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, kapanpun gitu. Tapi ketika manusia ini jatuh di dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Putus. Manusia diusir dari Eden. Dan sejak hari itu manusia tidak bisa bersekutu lagi dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus dan manusia itu penuh dengan dosa. Tapi firman Tuhan katakan, karena korban Kristus kita didamaikan dengan Tuhan. Malahnya orang yang sudah percaya Yesus hari ini bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa bersekutu lewat firmannya. Kita bisa berdoa. Kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Karena sudah didamaikan. Nah, karena kita sudah didamaikan dengan Tuhan, Tuhan ingin kita juga menjadi pembawa damai. Pembawa damai. Kita akan lihat di 2 Korintus 5 ayat yang ke-19 tadi. Yang ke-19. Sebab Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kepada kami. Jadi memang Tuhan menghendaki kita untuk menjadi agen-agen pembawa damai. Agen pembawa damai. Ini ayat ini berdampingan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Salah satu ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi. Dia mengajarkan kepada kita untuk hidup berdampingan dengan yang lain. Nah, Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Teman-teman boleh buka di Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9. Ini Miss akan share screen ya. Share screen. Nanti kita lihat. Di Matius 5 ayat yang ke-9. Yang di Blok Miss ya. Nah, ini teman-teman bisa baca. Matius 5 ayat yang ke-9 berdunyi. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi Tuhan mau, Tuhan memberi tugas kepada kita. Sebagai ciptaan baru, Tuhan memberi kepada kita untuk menjadi pembawa damai. Pembawa damai ini punya dua arti teman-teman. Arti yang pertama, pembawa damai itu apa? Ya, kita sendiri secara pribadi jangan jadi biangkerok. Atau jadi sumber masalah, sumber pertengkaran atau pelaku. Jangan. Jadi dari diri kita sendiri, kita jadilah orang yang di mana-mana kehadiran kita itu dirasakan damai. Oh, ini ada. Dia itu kita jadi ayam ya. Jangan sampai kita dikenal sebagai pembuat onar. Jangan. Itu pembawa damai yang pertama. Tapi yang kedua, arti dari pembawa damai itu apa? Ya, kita mendamaikan orang-orang yang sedang bertengkar, sedang gak rukun, sedang ribut. Misalnya, contoh. Ayah dan ibu lagi ribut, lagi bertengkar. Ketika kita jadi pembawa damai, ya kita mendamaikan mereka berdua. Supaya bisa saling memaafkan. Dan kemudian apa? Bisa rukun lagi. Atau contohnya mungkin ada temenmu yang lagi musuhan. Kalau kamu jadi pembawa damai, ya kamu juga akan mendamaikan mereka. Supaya mereka tidak bertengkar lagi. Itu juga namanya pembawa damai. Nah, di Alkitab itu juga ada contoh. Ya, contoh nyata tentang pembawa damai. Yaitu siapa? Paulus. Paulus. Ketika Paulus dalam pelayanannya, dia berjumpa dengan seorang bernama Onesimus. Onesimus ini siapa? Onesimus ini adalah seorang pelayan atau budak. Dari siapa? Dari Filemon. Pelayan atau budaknya siapa? Filemon. Nah, ternyata Filemon ini, teman-teman, orang yang kaya, baik hati, ya. Walaupun dia punya budak, dia memperlakukan budaknya dengan baik. Memperlakukan budaknya dengan baik. Tetapi, ternyata Onesimus ini ketika jadi pelayannya Filemon, itu melakukan kesalahan kepada Filemon. Dia suka mengambil barang-barangnya. Jadi, dia mencuri dari majikannya. Nah, pada waktu itu akhirnya Filemon ini, Onesimus ini karena dia takut, dia sudah mencuri barang, dia kabur. Dia pergilah, dia ke Roma. Dia kabur, dia pergi ke Roma. Dan ketika di Roma itulah, dia ketemu dengan Paulus. Nah, untungnya ketika dia ketemu Paulus, dia mau diajar sama Paulus. Dikasih tahu apa yang benar, apa yang tidak, apa yang dosa, apa yang baik menurut Tuhan. Sampai akhirnya apa? Paulus ini membimbing Onesimus menjadi seorang yang berubah hidupnya. Ingat, tadi dia sudah mencuri dari Filemon. Tapi Tuhan izinkan ketika dia ketemu Paulus, hidupnya mulai berubah. Sampai akhirnya Paulus ini menulis surat kepada Filemon. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di kitab Filemon itu hanya ada satu pasal. Ya, cuma satu pasal kok, enggak ada pasal yang lain. Filemon itu hanya ada Filemon satu. Dari ayat yang satu sampai yang ke dua puluh lima. Jadi cuma ada satu pasal dengan dua puluh lima ayat. Itu isinya adalah, Paulus ini hanya minta kepada Filemon untuk bisa memaafkan Onesimus. Jadi Paulus ini jadi perantara untuk mendamaikan antara Filemon dan Onesimus melalui suratnya. Ketika waktu itu Paulus menyurati kepada Filemon supaya memaafkan Onesimus. Bahkan dia minta supaya Filemon ini menerima Onesimus bukan lagi sebagai pembantu atau buddha. Tapi minta supaya bisa dijadikan saudara. Dianggap seperti saudara. Kenapa? Karena Onesimus sudah berubah. Hidupnya jadi orang yang baik. Nah, makanya itu dia minta kepada Filemon untuk bisa menerima Onesimus lagi. Nah, Onesimus ini beruntung. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan Paulus dan memberikan kesempatan kedua untuk berubah hidupnya. Sama dengan kita. Mungkin kamu pernah melakukan salah. Atau mungkin kamu pernah melakukan pelanggaran. It's okay. Karena itu sesuatu yang sudah terjadi. Tapi percayalah, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan kedua untuk kita berubah. Dan pesan firman Tuhan hari ini adalah hiduplah jadi pembawa damai. Sebagai ciptaan baru kita menjadi pembawa damai. Jadi, kita jadi pribadi yang menimbulkan kedamaian di sekeliling kita. Tapi yang kedua kita juga mendamaikan orang-orang yang sedang bertikai atau bermusuhan. Bisa dimengerti? Intinya hanya itu ya. Jadi, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut sebagai anak-anak alat. Jelas ya? Ada pertanyaan enggak? Enggak. Oke. Kalau enggak ada, kita mau kerjakan tugasnya. Buka di halaman 105. 105 ya. Di ayat pertama. Eh, di ayat pertama. Di nomor satu. Di bawah ini merupakan contoh hidup manusia lama. Manusia lama itu apa? Orang yang hidupnya di dalam dosa atau punya kecerungan dosa. Yang mana itu? Suka bertengkar. Iya, betul. D. Suka bertengkar. Yang kedua. Di bawah ini merupakan contoh hidup manusia. Ini mungkin urung komplit ini soalnya ya. Contoh hidup manusia yang... Baik. Yang mana? Jadi itu tambahin aja. Di bawah ini merupakan contoh hidup manusia baru gitu. Yang baik. Yang apa? A. Membimbing adik. Belajar. Nomor tiga. Di bawah ini bukan termasuk sikap yang memicu permusuhan. Yang mana yang tidak memicu permusuhan. Bersikap tenang dan sabar. Iya. Yang bersikap tenang dan sabar. Karena kalau menang sendiri ya pasti ribut. Nggak mau ngalah juga pasti ribut. Membesar-besarkan masalah apalagi ya. Nah, jadi yang benar yang C. Bersikap tenang dan sabar. Nomor empat. Manusia perlu didamaikan dengan Allah setelah hubungannya putus. Oleh karenanya? Oleh karena? Memisahnya. Dosa. Betul. Karena yang memisahkan manusia dengan Tuhan adalah dosa. Nomor lima. Yesus mendamaikan dengan Allah setelah? Setelah apa? A. Dihukum. Dihukum mati. Mati. Betul. Karena pertukaran itu selalu terjadi di kayu salib. Yang harusnya manusia dihukum oleh Allah. Bermusuhan dengan Tuhan. Ketika Yesus menggantikan kita. Maka saat itulah Tuhan berdamai dengan kita. Nomor enam. Resiko yang tidak akan dialami oleh orang yang akan mendamaikan adalah. Yang mana yuk? Yang tidak akan dialami. Ini semua enggak enak ya. Resikonya semua bisa. Ditolak. Oh itu resiko terbesar. Mau mendamaikan tapi enggak mau. Dilawan. Atau didiamkan. Dicueki ya. Bisa aja. Ditertawakan ya. Mungkin yang lebih tepat. B. Dilawan. Jadi biasanya kita mau mendamaikan ya paling-paling didiemi. Moh gitu. Ayo ombok kamu berdamai atau maaf-maafan sama dia. Enggak mau. Males ah. Didiemin gitu ya. Atau malah ditawain. Ah kamu nyuruh aku berdamai. Sorry ya. Enggak mau ah. Ya gitu ya. Nomor tujuh. Di bawah ini merupakan hikmat dari Tuhan yang kita minta dalam doa. Jika akan mendamaikan adalah. Sikap sabar, tidak memihak, dan tegas. Jadi kalau untuk mendamaikan itu yang penting kitanya apa? Sabar. Tidak usah memihak satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ya tegas. Wih, yang penting sekarang damai gitu ya. Nomor delapan. Tindakan yang dilakukan Onesimus dan mengakibatkan hatinya tidak damai adalah apa? Melakukan pencurian. Karena dia mencuri dari majitannya. Rasul yang menjembatani perdamaian antara Onesimus dan tuannya, yaitu Filemon, yaitu Paulus. D. Nomor sepuluh. Jika masalah bisa diselesaikan dengan damai, akan membuat hati merasa? Senang. Senang. Romawi 2. Kita kerjakan sama-sama. Hidup yang dikuasai dosa apa ya? Hidup lama. C. Nomor 2. Akibat mau menang sendiri. Permusuhan. Permusuhan. Ya, pasti ribut. Akibat dari tindakan provokatif. Provokatif itu jadi kompor ya untuk orang lain. Biasanya apa? Dijauhi teman. Dijauhi teman. Karena apa? Orang kan enggak suka kalau didorong-dorong untuk bermusuhan. Nomor 4. Pendamaian antara manusia dengan Allah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Betul. Lama Tuhan Yesus berapa berada di dunia? 33 tahun. Ya, 33 tahun. Kota tempat Onesimus melarikan diri. Roma. Roma. Eh, belum ya. Nomor 6 dulu kok ya. Nomor 6. Hamba Filemon. Onesimus. Onesimus. Oke. Nomor 7. Diperlukan oleh orang yang menjadi pendamai. Yang diperlukan apa? J. Hikmat dari Tuhan. Nomor 8. Kota tempat Onesimus melarikan diri. H. Roma. Nomor 9. Isi surat Paulus kepada Filemon. A. Permohonan untuk menerima Onesimus kembali. Nomor 10. Sebutan Onesimus kepada Rasul Paulus. Ini kembali ini. Oh, oleh ya. Sebutan Onesimus oleh Rasul Paulus. Anakku. Dipanggilnya sebagai anak. Karena dianggap sebagai anak rohaninya. Taus. Jelas sampai di sini ya. Ini mau dibaca lagi. Kita selesaikan Romawi 3 ya. Ketika menyadari dosanya yang sebaiknya dilakukan adalah. Nah, kalau sadar punya dosa apa yang harus dilakukan? Meminta? Meminta? Bertobat. Meminta ampun dan bertobat. Meminta ampun dan bertobat. Yang kedua. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa manusia. Karena ia penuh kasih. Penuh kasih. Penuh kasih. Penuh kasih. Nomor 3. Manusia yang sudah diampuni dosanya dijadikan apa? Manusia baru atau ciptaan baru. Manusia baru atau ciptaan baru. Kitab 2 Korintus 5 ayat 19. Ini sebenarnya ayatnya salah itu ya. Itu yang benar Matius 5 ayat 9 tadi. Berbahagialah orang yang membawa damai. Damai. Jadi ini tulisan kitabnya baik yang di materi maupun di soal salah ya. Itu harusnya Matius 5 ayat 9. Nomor 5. Sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Nomor 6. Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus di kota? Di Roma. Benar di Roma. Rasul Paulus membumbing Onesimus dengan? Firman Tuhan. Sabar. Dengan sabar. Karena ini bisa dibilang Onesimus kayak freman ya. Udah nyuri dari majikannya terus kabur ya. Jadi dia membimbing dengan sabar. Nomor. Setelah mengalami perubahan Onesimus ingin Ingin apa? Kembali bekerja di rumah Filemon. Jadi setelah ketemu Paulus bertobat, berubah hidupnya, pengen kembali bekerja di rumah Filemon. Sikap Filemon kepada Onesimus setelah ia kembali apa? Memperlakukan Onesimus sebagai saudara. Sebutan Onesimus oleh Rasul Paulus yang dianggapkan oleh Rasul Paulus yang dianggapkan oleh Rasul Paulus yang dianggapkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang dianggapkan oleh Rasul Paulus yang dianggapkan oleh Rasul Paulus. Sebutan Onesimus sebagai anakku dan saudara kekasih. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Ada lima soal lagi kita sekalian selesaikan ya. Sebutkan tiga hal yang dikorbankan menjadi seorang pendamai. Apa yang harus dikorbankan? Waktu, tenaga, dan materi. Nomor dua, jelaskan sikap Onesimus yang bisa kita teladani. Ayo, apa yang bisa kita teladani? Dari Onesimus lagi. Jangan meneladani mencurinya ya. Jangan. Tapi apa? Bertobat dan mengalami perubahan hidup. bertobat dan menerima dan mengalami perubahan hidup. Nomor dua, jelaskan sikap Onesimus. Oh, sudah. Nomor tiga, jelaskan arti nama Filemon. Filemon itu artinya yang baik atau sopan yang patut dikasihi. Arti nama Filemon yang baik atau sopan yang patut dikasihi. Nomor empat, jelaskan janji Rasul Paulus kepada Filemon. Paulus akan membayar semua ganti rugi akibat perbuatan Onesimus di masa lalu. Paulus Paulus akan membayar semua ganti rugi akibat perbuatan Onesimus di masa lalu. Jadi yang hijoli Paulus. Terakhir, mengapa Onesimus tidak dihukum oleh Rasul Paulus? Kenapa kok enggak dihukum? karena Paulus ingin Onesimus mengalami perubahan hidup. karena Paulus ingin Onesimus mengalami perubahan hidup. Jadi ada kesempatan kedua yang diberikan oleh Paulus kepada Onesimus. Jelas ya? Untuk hari ini ya? Ada pertanyaan enggak? Tidak? Tidak. Oke. Kalau enggak ada, kita akan selesaikan Zoom kita sampai waktu ini. Oke. Yuk kita mau berdoa. Nanti teman-teman bisa lanjutkan dengan pajaran yang lain. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi ciptaan baru yang menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Bahkan kami boleh mendamaikan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan kiranya kasih-Mu dan damai-Mu ada di dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman sampai disini dulu Zoom kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. 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 Bye-bye.